Intro Sebuah nasihat untuk selalu menjaga silaturahmi mengingatkan saya bahwa hal itu penting dilakukan. Katanya, insya Allah memperpanjang rezeki. Amin. Di Sukuba ini, seorang kolega ibu saya kunjungi. Tante Sari Okano namanya. Cerita tentang Tante Sari yang mandiri sebagai muslim hingga bisa sukses dengan bisnis energi terbarukan, jujurnya juga sangat menginspirasi saya. Sudah 24 tahun Tante Sari tinggal di sini. Tidak terbayang oleh Tante Sari sebelumnya, pertemuannya dengan Om Okano saat studi di salah satu perguruan tinggi negeri di Jakarta, membawanya hingga ke sini. Om Okano sendiri adalah seorang mu'alaf. Hingga kini masih terus belajar soal Islam. Lewat bimbingan Tante Sari. Tante kalau belanja pasti ke tempat itu? Apa? Kalau di sini kan makan hal-hal itu sudah mudah didapat. Jadinya di supermarket dekat rumah juga ada makan hal-hal banyak. Tapi kalau yang untuk daging itu, Tante biasanya belinya di Sukuba. Tidak begitu jauh sih, tapi kalau untuk sayuran macam-macam, terus ada bumbu-bumbu, itu supermarket sini cuma lihat berapa menit ya? Tiga menit lah dari rumah. Tidak dekat kan? Dan di sana ada produk-produk halal ya Tante? Iya ada. Nanti deh kecang ya. Bisa lihat-lihat. Soal makanan, Tante Sari lebih sering menyiapkan sendiri kudapan untuk keluarga kecilnya. Maklum saja, makanan cepat saji yang halal di sini masih sulit dicari. Meski demikian, Alhamdulillah selalu ada kemudahan yang diberikan Allah. Hingga ia, suami, dan dua anaknya, Marina dan Tomohiro, bisa istiqomah dengan menjaga makanan yang baik. Alhamdulillah, saat ini Tante Sari merasakan kemudahan penuhi kebutuhan bahan-bahan halal. Sayur-mayur dan ikan jadi incaran kali ini. Karena memang jika daging, kami harus pergi ke pusat kota Sukuba. Bumbu-bumbu halal juga sudah mulai masuk ke supermarket ini. Ya, jadi memudahkan Tante Sari dalam berbelanja beberapa tahun terakhir. Terlepas dari perannya sebagai ibu rumah tangga, Tante Sari mengelola bisnis bersama sang suami. Bisnis yang mengusung teknologi terbarukan ini salah satunya adalah mengubah energi panas matahari jadi sebuah energi listrik. Saat ini usaha keluarga Okano sudah bisa membantu pemerintah dalam pemenuhan pasokan listrik warga sekitar. Ibarat pepatah, berbuat baik sekecil apapun, semua akan menuai hasilnya. Konsep ini secara tidak langsung diterapkan oleh bisnis keluarga Okano. Dalam surat Al-Zazalah juga tertulis, Barang siapa berbuat kebaikan sekecil apapun perbuatan baik itu, dia akan menyaksikan hasilnya. Begitu pula yang melakukan perbuatan buruk, sekecil apapun perbuatan buruk, akan ada hasilnya. Quran Surah Al-Zazalah, Ayat 7 dan 8 Sebagai penyimbang hidup akan raga yang mesti terisi iman, Tante Sari sebisa mungkin mengajak seluruh anggota keluarganya dekat pada Sang Maha Pencipta. Terutama pada anak-anaknya. Alasannya sederhana. Kalahannya dengan mengingat dan mengikuti perintahnya lah, Hidup manusia di dunia bahagia. Amin. Sada, kandang, spending? Terima kasih Terima kasih Terima kasih